Gila loh mas, ilmuwan-ilmuwan di negara maju ya, Amerika dan Eropa, mereka masih belum sepakat tentang keabdahan alat tas ini. Kenapa kita di Indonesia harus tunduk sama apa kata WHO, sementara WHO dikontrol oleh Bill Gates? Aduh, tuh. Oke, teman-teman. Oke, saya udah take berapa kali ini. Nggak jadi-jadi. Jadi, oke teman-teman, balik lagi bareng saya, Syarif Sapata. Hari ini, saya lagi ada di park, dan saya baru aja pulang kerja. Home office sih, jadi rumah saya deket sini. Terus, saya main ke park sebentar, bawa kamera. Dan, jadi ceritanya gini. Saya kemarin ngeliat YouTube, dan di situ saya ngeliat ada video Jering, lagi diwawancarai di acaranya Aiman, Kompas TV, bersama pakar kesehatan, kalau nggak salah ya, namanya Hermawan. Dan, jadi gini nih, ceritanya teman-teman. Saya sebenarnya cukup ngefans sama Jering ya. Jadi, saya ngefollow Instagram dia, dan saya suka dengan gagasan-gagasan dia. Saya suka dengan keberanian dia, kelantangan dia, dalam mengutarakan sesuatu. Bukan, ya, dalam tulisan sih sebenarnya. Saya terbiasa melihat pos dia dalam tulisan. Dan, saya banyak setuju dengan pendapat dia. Misalnya kayak, upaya dia, apa tuh, melegalkan ganja. Dan, macem-macem deh. Kayak, perdebatan dia sama, siapa tuh? Anang ya, Anang Hermansyah, dan lain-lain. Dan, saya juga bahkan sempat masukin dia di video saya. Jadi, kalau kalian masih ingat, video dengan Nadine, yang kita ngomentari cowok-cowok Indonesia ya. Dan, di situ ada juga Jering. Jadi, sebenarnya saya cukup kagum sama dia, awalnya. Yang aneh, saya waktu ngeliat video ini, kekaguman saya cukup hilang ya. Jadi, bener-bener luntur, gitu. Karena, dari, gimana? Kalau kalian ngeliat, kalau kalian nge-fan. Saya bisa bahkan bilang nge-fan ya. Agak ragu-ragu saya bilangnya. Saya sempat nge-fan sama Jering. Terus, tiba-tiba, kamu ngeliat bahwa orang yang kamu suka itu. Yang kamu fan itu. Ternyata, sangat berbeda jauh ketika dia ngomong. Atau berbicara tentang sesuatu. Dan, itu sangat kritis buat saya. Karena, saya hanya bisa nge-fan sama orang yang menurut saya inteligen, dan cerdas, smart, gitu ya. Dan, berani. Jadi, di sama Jering ini, saya cuma bisa melihat faktor keberaniannya aja. Tapi, begitu dia mengutarakan sesuatu, wah, ambur adul, gitu kan. Ya, bisa jadi ini cuma pengalaman pertama dia masuk TV. Sebenarnya, kalau saya lihat sih, udah beberapa kali sih dia masuk TV ya. Cuma, di tema kali ini, mungkin dia nggak siap. Jadi, terlihat ngalur ngidul, ngomongnya, dan tidak runut. Juga tidak terarah. Dan, tanpa pemikiran yang jelas, gitu. Tanpa arah yang jelas. Jadi, temanya itu kan tentang konspirasi ya. Tentang konspirasi, apakah Corona ini ada permainan besar di belakangnya, gitu kan. Dan, dia sempat juga membawa nama Bill Gates, dan segala macem. Ah, menurut saya cukup lucu sih. Lucu banget. Kalau saya melihat gerak-gerik Jering ngomong di acara tersebut, itu kelihatan sekali bahwa Jering sebenarnya tidak begitu menguasai materi apa yang dia bicarakan. Jadi, kalau misalnya kamu benar-benar paham tentang apa yang kamu mau omongin, itu kamu pasti nggak bakal sekaku itu, atau nggak ngalur ngidul, seperti itu. Kamu pasti bisa langsung menjelaskan secara jelas apa maksud kamu. Jadi, kayak gini. Misalnya, kalau teman-teman sering main Mobile Legends, gitu ya. Dan, kalau saya tanya tentang fitur, atau apa itu Mobile Legends, apa yang kalian suka, apa yang nggak kalian suka di Mobile Legends, itu pasti kalian bisa langsung menjawab dengan jelas dan cepat, gitu ya. Tidak terbata-bata. Oh, ini, 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 ini. Kalau benar-benar kalian suka, gitu. Kalian bisa menjelaskan panjang, lebar, mungkin seharian kalian bisa berbicara tentang Mobile Legends. Karena kalian benar-benar paham tematik dari Mobile Legends. Dan, sekarang bandingin dengan kalau kalian ngeliat jering ngomong tentang konspirasi Corona. Itu sangat berbeda jauh dari orang yang benar-benar memahami permasalahan yang ada. Jadi, sepertinya jering ini hanya, bisa dibilang, dia hanya lantang, dia punya keberanian. Untuk, apa ya, dia punya ide, mungkin membaca, atau dari obrolan-obrolan di warung kopi, atau entah di mana. Dia mendapatkan ide ini, terus dia punya keberanian, dan dia juga mungkin ditambah pengen juga cari sensasi sedikit, dan kombinasi semua ini, akhirnya dia putuskan, ah, oke lah, saya berjuang untuk mengutarakan konspirasi Corona ini. Akan tetapi sebenarnya dia mungkin tidak begitu memahami. materi dari konspirasi Corona ini. Sehingga, ya hasilnya seperti itu. Jadi, kalau kalian lihat Instagramnya, atau kalian lihat videonya, waktu ketika diwawancara Aiman, itu benar-benar kurang meyakinkan dan ngalor ngidul. Yaudah, teman-teman, mungkin kita jalan-jalan lagi, lanjut, dan nanti setelah kita sampai di rumah, kita lanjut lagi ya, bahas, dan kita tonton sekaligus videonya langsung. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 si makan cumi itu justru negatif gitu apa kaitannya? kaitannya adalah kan tidak semua orang yang beruntung kru dalam saya dan seperti saya bilang tadi alat test covid itu tidak absah gitu jadi dia tuh tidak akurat jadi gini loh mas, ilmuwan-ilmuwan di negara maju ya mereka masih belum sepakat tentang keabsahan alat test ini kenapa kita di Indonesia harus tunduk sama apa kata WHO sementara WHO dikontrol oleh Bill Gates aduh tuh aduh ini orang asal jeplak aja asal cap 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 WHO dikontrol Bill Gates waduh buset dah sampe pusing aku gak nyangka asli aku dulu sempet mau ngomong nge-fan tuh udah malu rasanya beneran anj** ada dua data yang saya harus tanyakan anda menganggap bahwa alat test corona swab test tadi PCR itu ya itu tidak valid terus kemudian Bill Gates yang mengatur WHO jarang diangkat sama media mainstream itu swab test atau rapid test karena ada dua test yang sering ada false negative dan false positive adalah rapid test bukan swab test swab test dan rapid test itu hasilnya keduanya tuh tidak valid tuh liat tuh dia udah bilang seenak jidatnya sendiri menimbulkan kesimpang siuran informasi tapi media ya justru kamu yang bilang yang bikin kesimpang siuran informasi justru orang-orang kayak kamu yang bilang hal-hal seperti itu terusnya nyebarin ke whatsapp group ke seluruh-seluruh grup-grup arisan ah tes ini tidak valid tes tidak valid justru informasi-informasi yang kayak gini yang membahayakan selalu dengan gampangnya membawa narasi jika semua orangnya jika swab test itu hasilnya sudah 100% sementara ilmuwan-ilmuwan di negara maju yang jauh lebih pintar daripada ilmuwan di Indonesia mereka aja belum satu suara tapi kenapa Indonesia sangat takut sama WHO emang WHO itu siapa sih Bill Gates itu siapa kenapa kita harus tunduk sama mereka yang bilang kita tunduk sama Bill Gates itu siapa juga bujung-bujung aduh garang bener badannya tato-nya banyak tapi omongannya buset dah lebih parah daripada Syahrini men itu saya gak ngerti kejadian COVID-19 di dunia memang kita bisa menganalisis dari berbagai sudut pandang udah penutup ya risikonya lebih besar kalau kalian dengerin kata-kata si Jering yang ngalor ngidul itu jadi jadi justru yang apa yang dia takutkan itu dia lakukan gitu berita simpang siur orang jadi bingung memberikan informasi simpang siur yang belum tentu benar itu teori-teori dia semua teori-teori yang menurut dia baca yang kebetulan kebenarannya tuh dia kita tanya buktinya dia gak bisa jawab sama sekali gitu kan kalau kita denger dari penjelasan dia setiap ditanya bukti dia selalu bilang baca buku ini terus tanya dokter ini dokter itu dokter itu ngapain dia diundang yaudah teman-teman sampai disini dulu aja video ini sorry panjang tapi ini bener-bener saya saya pengen sebenarnya ngajak kalian eh jangan mudah dipengaruhi oleh orang yang seolah-olah dengan ketegarannya dengan kegarangannya seolah-olah dia tahu gitu kan gimana kita harus percaya dengan pernyataan-pernyataan dia sedangkan orang-orang yang bisa dengan jelas menjelaskan seperti Pak Hermawan ini kalem banget jawabannya juga masuk akal masuk akal jadi bener-bener pilahlah informasi yang ada dan jangan mudah terhanyut baik dari berita-berita yang membuat kamu bener-bener takut sama corona kamu juga gak perlu berlebihan takut ada benernya juga yang dia bilang bahwa kita gak perlu ketakutan yang sampai seperti apa gitu kecuali kamu sudah di usia di atas 50 gitu kan yaudah teman-teman sampai disini dulu aja video ini semoga kalian sehat selalu dan tetap stay at home dan dengerin kata kata-kata dokter kata-kata apa namanya orang yang bekerja di bidang kesehatan yang tahu betul tentang covid ini jangan percaya grup-grup whatsapp karena di grup-grup whatsapp itu beneran kadang ada informasi yang bagus tapi lebih banyak bullshit-nya termasuk isu-isu yang seperti ini yang diomongin jaring ini nanti juga disebar via whatsapp gitu kan yaudah bye-bye selamat malam yaudah yaudah